Halo teman-teman kembali lagi di ada jalan selalu ada jalan yang penting kita mulai saja dahulu sebelum lanjut video videonya silahkan subscribe like serta share sebanyak-banyaknya Halo teman-teman jumpa lagi di ada jalan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara menukarkan poin yang ada di My Telkomsel dengan mudah dengan satu kali klik seterusnya akan otomatis jadi disini kita membutuhkan aplikasi dari playstore nama aplikasinya adalah klik pad teman-teman ya jadi kita hidupkan dulu aplikasi klik padnya agar dia bisa bekerja di latar belakang kita on kan oke sudah kemudian kita kembali dan kita masuk ke aplikasi My Telkomsel kemudian kita masuk ke bagian poin bagian poin oke ini sudah bagian poin kita pilih penukarannya ya teman-teman kita pilih yang sini aja yang diundi setiap seminggu sekali oke saya akan tukarkan dengan Samsung A02s nah bagaimana cara kerjanya kita pertama-tama harus membuat recording dulu ya di aplikasi klik mat tadi ya nanti seterusnya akan kita gunakan sebagai otomatisnya jadi seperti ini kita klik dulu kita record dahulu ya teman-teman ya record dahulu oke sudah selesai kemudian kita oke kita kembali lagi dulu bentar kita klik sekali lagi aja gak apa-apa oke sudah oke kemudian kita stop aplikasi klik mat stop ya stop dan kemudian kita kita klik titik setiga ya setiga kita masukkan ke option nah kita save as teman-teman kita save as teman-teman ya nah ini saya putus sudah punya ini ya apa saving-an ya teman-teman ya jadi tinggal di load aja nih oke ini saya dapatkan settingan tinggal di load aja ya teman-teman nah sudah kemudian kita tinggal kembali lagi dan kita tinggal di play oke nah ini saya sudah gak ngeklik ya teman-teman ya ini sudah otomatis di my.com sale aplikasi klik buat jam berjalan sendiri dengan klik ya teman-teman ya ini akan berjalan terus sampai eee kon yang kita tentukan teman-teman ya setelah kalau kita bikin 100 kali bisa gitu kan itu sekian video tutorial kali ini jika ada yang belum jelas silahkan tuliskan di kolom komentar semoga video ini membantu dan jangan lupa untuk berbagi karena berbagi informasi tidak harus menunggu kita pintar